Clustering itu apa? Clustering meletakkan nilai yang serupa dalam satu segmen dan meletakkan nilai yang berbeda dalam segmen yang berbeda. Algoritma Kamin diterapkan pada obyek yang diwakili dalam bentuk titik di dalam ruangan vektor berdimensi D. Nilai dari K adalah masukan dasar dari algoritma yang menentukan jumlah segmentasi atau jumlah cluster yang ingin dibentuk. Partisi akan dibentuk dari sekumpulan obyek N ke dalam cluster K sehingga terbentuk kesamaan obyek dalam setiap cluster K. Maksudnya apa nih? Misalkan step by step-nya, kita menentukan banyaknya cluster, kemudian menentukan titik pusat tiap cluster, hitung jarak antara titik pusat dengan obyek menggunakan euclidean distance, kemudian mengelompokkan obyek berdasarkan jarak yang terdekat, kemudian apakah anggota cluster berubah? Jika berubah, kembali ke langkah A. Jika tidak berubah, prosesnya selesai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Contohnya langsung ini ya, misalkan. Dengan menggunakan algoritma Cummins, temukan cluster yang berbentuk obyek data 2D. Berarti kita punya dua fitur ya, fitur A sama fitur B seperti ini. Kita lihat ada 2,50, 2,55, 5,35, dan seterusnya. Berarti mau tidak mau, Cummins menggunakan koordinat. Berarti pakai angka. Nah, dia pakainya apa? Dia pakainya according distance. Seperti yang kita lakukan pakai KNN kemarin. Nah, kalau teman-teman lihat, pertama, flowchernya kita mulai dulu nih. Kita mulai, kemudian kita tentukan jumlah clusternya B. Asumsikan seperti ini nih, teman-teman waktu, masih ingat mungkin waktu contoh yang dulu. Kalau saya ke taman, terus kemudian disuruh kumpulin bunga-bungaan, terus saya akan ambil, ada warnanya merah, kuning, biru, putih, misalkan. Terus disuruh mengelompokkan. Saya mau mengelompokkan berdasarkan apa? Oh, saya mau mengelompokkan karena warnanya beda. Oh, saya mau mengelompokkan karena ukurannya beda. Seperti itu. Nah, berarti mengelompokkan itu namanya K. Kalau misalkan saya mengelompokkan warna, berarti K-nya adalah K warna. Seperti itu. Nah, kemudian kita tentukan sentroidnya dulu. Pasalnya tentukan sentroidnya itu kita cari kira-kira itu nanti dia ada di grup mana. Kemudian tentukan jarak tiap dokumen terhadap tiap sentroid. Kemudian dikelompokkan berdasarkan jarak terkecil. Terus kemudian dicari. Kalau ternyata objeknya berpindah grup, Nah, kalau tidak berpindah grup, berarti balik lagi ke sentroid. Contohnya seperti ini ya. Kita punya M1, M2, M3, sampai M7. Katakanlah ini misalkan Andi, Budi, Chandra, dan seterusnya. Ini nama orang ya. Kemudian di sini bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada M1, M2, M3, M4, M5, M6. M7. Nah, dengan menggunakan algoritma Kamin, setemukan kluster yang terbentuk dari objek data dua dimensi berikut ini. Nah, misalkan kita sudah ngomong nih, contoh misalkan saya ingin tahu klusternya adalah dua. Seperti itu. Nah, berarti kita punya dua kluster, maka tahapan pertama adalah kita tentukan kluster pertama kali. Kluster satu sama kluster dua. Sentroid, maaf ya. Sentroid satu sama sentroid dua. Taruhnya di mana? Boleh ancak, boleh di sini, boleh di sini. Maaf, kita komen P ya. Boleh di sini, boleh di sini. Tapi, boleh di sini, boleh di sini. Tapi ada dua di acak. Nah, sendalah lah. Kebetulan C1 ada di sini, C2 ada di sini. Terus kemudian, kalau kita lihat C1 itu berapa? 3,4. Kemudian di sini M6,4. Ini ya, kita sentroid-sentroidnya ini. Kemudian, sama kayak KNN kemarin, teman-teman tinggal nyari jarak. M1 ke C1 dengan M1 ke C2, ini deketan mana? Seperti itu ya. Kita buat jarak C1 ke M1, makanya D1-1, D1-2, D1-3, D1-4, D1-5, D1-6, D1-7. Berarti ini ya. Kemudian yang jarak C2 ke M1, C2 ke M1, M2, dan seterusnya. Misalkan ke sini, ini ke sini. Ini adalah D21, D22, D23, D4, D5, D6, D7. Nah, kita hitungnya bagaimana? Nah, misalkan seperti ini, kita tadi sudah punya M1 sampai M7. Kita sudah punya C1 sama C2. Kita hitung D1 dan D2. Ya kan? Nah, dari M1 ini sampai M7, kalau kita pakai C1, tentunya seperti ini. 2 dikurangi 3 kuadrat, ditambah 5 kurangi 4 kuadrat. Kemudian yang D12, 2 kurangi 3 kuadrat, 3 dikuadratkan, kemudian 5,5 dikurangi 4 kuadrat. Nah, hasilnya sekian. Nah, nanti akan ketemu nih. Ada 1,41, 1,8, dan seterusnya. Ini ya. Kemudian jarak C2 ke D2, dia sama. Dengan cara yang sama. Nah, ini teman-teman bisa nanti coba cari sendiri. Kemudian akan ketemu warni. C1 ke M1, itu 1,41. Di sini C2 ke M1 ternyata 4,12. Di sini ya. Tadi kan kita pakai 1,41. Ini kemudian C2-nya, yang pakai C2 ke D2, teman-teman nanti silakan dihitung sendiri. Pakai ini ya. Hasilnya 4,12. 4,27, dan seterusnya. Nah, kalau saya, kami, kami, kita pakainya ada C1 sama C2, kita buat jaraknya. Nah, jaraknya terdekat dengan M1 apa? Apakah 1,41 atau 4,1,2? Karena yang terdekat ke M1 adalah C1, maka C1 masuk ke sini ya. Kemudian M2 masuk. Kemudian M3 ternyata masuk ke C2, karena M3 lebih dekat ke C2. Ini ya. Kemudian M4 jatuhnya ke sini, M5 jatuhnya ke sini, M6 jatuhnya ke sini, M7 jatuhnya ke sini. Seperti ini. Oke, kita sudah punya anggota C1 sama C2. C1 memiliki 4 anggota, C2 memiliki 3 anggota. Nah, kita sudah dapat nih. Jadi, jaraknya dari ini, kita sudah punya M1 dan seterusnya. M7, kalau yang merah itu adalah C1, yang hitam itu adalah C2. Nah, sekarang centroidnya kan ada di sini nih. Di sini kan. Centroidnya di sini ya. Harapannya centroid ini akan mendekati anggotanya. Ya kan? Ya, nggak mungkin kan kalau ini jadi ketua anggota, tapi kok nggak mendekati anggotanya kan nggak mungkin. Nah, mau nggak mau, C1 ini harus geser nih, harus mendekat. Berarti ini ya, dia harus mendekat, C2 mungkin mendekat ke sini. Berarti ini ya. Nah, berarti C1 sama C2-nya harus update posisi. Nah, cara yang update posisinya bagaimana? Karena sekarang update posisinya tinggal dibagi anggota cluster XE dibagi jumlah anggota cluster. Misalkan seperti ini, kita tadi punya C1 ya, C1 barunya berapa? M1, 2, ditambah 2, ditambah 3,5, ditambah 4. Di sini ya. Ini untuk yang fitur A, dibagi 4, karena apa? Ada 4 anggota. Oke, ada 4 anggota. Kemudian yang fitur 2, koordinat keduanya berarti tinggal 5, ditambah 5, ditambah 4, ditambah 4, 5. Dibagi 4. Nah, ini hasilnya adalah 2,85,495. Untuk yang C2 juga sama, dibagi 3, koordinat ini dimasukkan, kemudian keluar 6,17,3. Jadi yang di sini adalah, jadinya 2,85,495 ya. 2,85,495. Misalkan kita irispen. Berarti 2,85,495. Berarti di sini ya, 4,95. Nah, berarti dia akan taruhnya di sini. Nah, ini wujud di C1. Berarti ini ya. Jadi yang C1 dia akan geser ke sana. Kemudian kalau kita lihat lagi, yang satunya berapa? 6,17,3. Ya, 6,17,3. 6,17 sini ya, 3,3 di sini. Betul kan? Karena dia harus mendekati anggutannya. Jadi yang di sini akan pindah ke sini, C1 akan pindah ke sini. Oke. Setelah itu, kan kita punya koordinat baru nih. Nah, ini kan. Tadi ini C1, ini iterasi 1. Sekarang ini iterasi 2 nih. Ini kita masukkan lagi. Nah, C1 baru ini, kita hitung lagi nih. Dengan member-member tadi nih. Kita cek. Kesini, 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 kesini. Kemudian ini kesini, ini kesini, ini kesini, ini juga kesini, ini kesini, dan seterusnya. Nah, itu yang namanya kita masuk iterasi kedua. Iterasi kedua. Iterasi kedua. Nah, ini kan menghitung jarak benarkan, sorry, kita iterasi 2. Kemudian kita gunakan titik pusat baru tadi, yang 2,85 ini ya. Yang 2,85 sama 6,17. Kita pakai, kita hitung D1 sama D2 nih. Kemudian keluar. Oh, sorry. Kayaknya bentuknya salah ya. Bentar. Let's cut. Ini, tutup dulu. Ini, kayaknya, saya salah ini ya. Harusnya ini kesini. Nah, ini, harusnya ini, ini kurang panjang, maaf. Harusnya gini ya. ini manjang sini. Nah, ini, seharusnya saat tulisnya seperti ini. Caranya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini C2-nya tinggal turun ke sini. Sorry. Di sini. Nah, berarti ada 0,76, 4,62, dan seterusnya. Nah, ternyata, kita cek lagi. Nah, kita cek, ternyata ini anggotanya M1 masuk C1, M2 masuk C1, dan seterusnya. Nah, kemudian, bandingkan tiap jarak objek ke data titik pusat. Nah, di sini, kita lihat perbandingan anggota C baru adalah M1, M2, M6, M7. Anggota C2 baru, M3, M4, M5. Kalau kita lihat yang tadi, ini ya, sekarang kita lihat nih. Nah, misalkan, ini ya, kita copy. Misalkan, copy, terus kemudian taruh di sini. Kita lihat, anggotanya sama enggak sih? M1, ini ya, M1, M2, M6, sama M7. Berarti tetap ya, anggotanya sama. Kemudian yang C2, M3, M4, M5. Nah, karena iterasi 1 sama iterasi 2 ternyata, apa, nilainya sama, dia enggak berubah, enggak pindah kelompok, maka perhitungannya berhenti. Seperti itu. Nah, itu konsep dasarnya. Nah, untuk penghitungannya nanti, saya akan tunjukkan dulu, kalau di dunia nyata bagaimana. Oke, misalkan saya pakai ini ya, saya pakai, ini saya pakai Jupyter Notebook, atau kalau teman-teman bisa lihat, kita pakai Python, ya kan ya. Jangan yang clustering, tapi kita pakai customer. Contohnya seperti ini, misalkan, nah ini contoh langsungnya, Pak, kita nanti icep-icep ini enggak, Pak? Jawabannya nanti kalau kita punya waktu, nanti kita akan icep-icep ini ya. Icep-icep caranya ini, apa, tapi tujuan utamanya adalah teman-teman ngerjain uasnya, uas prakteknya pakai rapid manner. Nah, ini nanti kalau kita masih ada waktu, nanti kita akan icep-icep ini. Contohnya seperti ini, asumsinya, misalkan, saya diminta sama Matahari, Departemen Store, Matahari Departemen Store, itu untuk, mas, aku punya data nih, ada member Matahari Cut, misalkan, terus kemudian, saya ingin tahu nih, customer saya itu kira-kira ada berapa nih, terus kemudian, saya mau ngasih promosi untuk mereka itu apa aja, seperti itu. Apakah di sini ada tulisannya dia adalah loyal, enggak, enggak, karena ini adalah angka, karena cluster kita ingin mengetahui, saya itu, saya punya data itu, data ini mau kita apain, seperti itu. Nah, karena kita enggak tahu data ini mau kita apain, ya berarti kita cluster, seperti itu. Oke, misalkan ini ada customer ID, ya, ini berarti kayak nomor member, nomor member sampai 200. Kemudian ada laki-laki, ada umur, kemudian pendapatan tahunan, kemudian dia spending score-nya berapa, dari 1 sampai 100. Nah, katakanlah seperti ini, kalau 39, berarti dalam satu tahun, dia beli 39 kali, seperti itu. Entah berapapun jumlahnya, ya, karena kita cuma dapat data set seperti ini. Ada yang setahun beli 6 kali, ada yang setahun beli sampai 81 kali, ada yang setahun beli sampai 77 kali, dan seterusnya. Nah, cara yang pertama, misalkan, karena kita kan kepingin pakai, kita kan kepingin tahu nih, apa namanya, cluster-nya nanti jadi berapa, terus kemudian saya mau ngapain ini sama data setnya. Nah, data yang urut dari 0 sampai 119 ini kan nomor, ini kan nomor member ya, maka kita harus hapus dulu nih. customer data drop. Nah, kemudian, kita pakai label encoder, sama, makanya kemarin kan tugasnya kita adalah label encoder buatnya apa nih. Jadi, label encoder, misalkan male sama female, nah, ini kan cuma dua tok, kita buat adalah 0 sama 1, ya kan. Nah, di sini teman-teman bisa ubah, jadi, yang tadi genrenya male-male-male, nah, sekarang jadi, satu-satu, female-nya 0. Berarti ini ya, ini namanya label encoder. Pak, pakai label encoder atau pakai namanya apa, one-hot encoder, jawabannya sesuai kebutuhan, teman-teman. Nah, kalau label itu kan, kalau label encoder berarti mulainya daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau label encoder berarti kan, itu berarti Pak, satu itu berarti lebih besar daripada 0 ya Pak. Karena ini satu itu ada laki-laki, berarti laki-laki lebih baik daripada perempuan ya Pak. Kalau jeleknya label encoder adalah seperti itu. Tapi, karena kita ini mau, karena ini kita hanya mau, apa namanya, meng-cluster, ya kan, karena kita tidak pakai klasifikasi, nah, jadi kita pakai label encoder tidak masalah. Tapi, nanti kalau kita akan coba, kalau pakai label encoder, dengan memakai one-hot encoder, efeknya bagaimana? Seperti itu ya. Nah, misalkan, karena ini genrenya, karena ini kan, cluster harus bentuknya angka semua, maka, yang kategori seperti ini, harus dirubah jadi angka. Oke, jadi genrenya, luarannya seperti ini kan. Kemudian, nah, di sini misalkan, saya mau, kan ini kan lima ya, ini ada satu, dua, maaf, di sini ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Kalau teman-teman, kita di, ini ya, misalkan di sini, kalau, kalau kita mau pakai, cluster itu kan, biasanya dua, kolom, dua fitur ya, ada A, sama ada B. Pak, kalau ada tiga fitur bagaimana? Buatnya seperti ini. Pak, kalau ada empat fitur bagaimana? Seperti ini. Seperti ini ya. Nah, tapi kan nanti kita membentuk, klusternya agak susah. Ketika lebih dari tiga fitur, lebih dari tiga fitur, maka, mau tidak mau, harus kita transformasi. Nah, namanya apa? Kita bisa pakai PCA. Seperti ini ya. PCA itu apa? PCA itu, membuat koordinat baru nih. Membuat koordinat baru, misalkan kayak, asumsinya kan ya teman-teman ya, minta tak foto nih. Yang cowok-cowok kumpul semua, yang cewek-cewek kumpul semua, seperti itu. Kalau di foto, kalian teman-teman agak mendekat sedikit. PCA itu seperti itu. PCA itu menyuruh teman-teman untuk mendekat, supaya tak foto itu bisa masuk. Seperti itu ya. Nah, itu PCA. Nah, berarti karena kita nggak bisa membuat dua, apa? Nggak bisa gambar lebih dari tiga fitur, mau dan mau harus kita pakai PCA. Nah, PCA-nya apa? Saya akan ngomong dua. Kenapa? Karena saya butuhnya fitur A sama fitur B. Saya ingin, jadi ini adalah PC1, seperti ini ya. PC1, ini adalah PC2. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan tak transform datanya. Nah, akhirnya bentuknya seperti ini nih. Jadi, dari empat fitur, satu, dua, tiga, eh maaf, tadi, genre, age, annual income, sama spending, misalkan. Ini akan jadinya cuma dua, namanya ini PC1, ini PC2. Loh, Pak, berarti datanya tadi berubah. Apa? Datanya tadi bisa ditarik lagi nggak, Pak? Jawabannya bisa. Kan ini kan PC, kan? Kalau teman-teman di foto, sekarang sudah selesai, teman-teman, silakan kembali ke tempat maksimasi. Kan teman-teman tinggal berubah, kan? Tinggal bubar lah. Caranya bubar kan tadi, oh, kayak tadi yang laki-laki kan posisinya di mana? Awalnya. tinggal balik lagi ke sana. Berarti PC-nya tinggal dibalikin lagi, di un-PC. Jadi, waktu kita mau ngelompokkan, teman-teman tak suruh, tak PCA. Kalau sudah, di un-PCA. Seperti itu. Jadi, kalau sudah selesai, ya tinggal balik lagi. Seperti itu. Jadi, kalau teman-teman bingung, datanya apakah masih bisa dibaca? Jawabannya masih. Masih bisa dibaca. Karena apa? Teman-teman cuma tak buatin koordinat baru, tak suruh mendekat saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah tahu nih, tak jadikan PC1, disini ya, ini PC1 sama PC2. Nah, kemudian, teman-teman lihat nih, kira-kira, ini kan ada berapa tadi? 200, ada 200 member nih, 200 member, tak titik-titik seperti ini. Nah, terus kemudian kita mau ngomong, saya mau buat kluster berapa? Nah, misalkan seperti ini. Udahlah, mau tak buat 5 kluster dulu, atau 4 kluster. Berarti itu ya. Nah, berapa jumlah terbaiknya, seperti itu ya, jumlah terbaiknya berapa ya Pak? Ya sudah, berarti kita coba aja, coba aja dulu pakai 5. Kita ngomong, saya mau melompokin jadi 5 nih. Kita melompokin dulu, kemudian, tak tembak nih, kelompok, misalkan aku buat 5, kemudian, jadi ada klusternya nih. Nah, nanti kan dia akan, garis, apa ini namanya, bintang-bintangnya, centroid ini akan nata-natakan, akan mendekatkan. Jadi, ini nanti akan ngelompokkan ke sini nih. Ini ngelompok ke sini, ini ngelompok ke sini, ini ngelompok ke sini, ini ngelompok ke sini. Nah, kalau di sini bisa kelihatan nih. Kalau ini kan Pak, ini jadi berapa kluster. Misalkan teman-teman lihat, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Visualisasi kan lebih gampang ya, kalau kita pakai PCA. Seperti itu. Berarti kita, tak kira-kira ini ada 5. Seperti itu, nah teman-teman, misalkan ternyata jatuhnya seperti ini. Nah, terus kemudian, kita mau nganalisa, kita mau nganalisa nih. Ini, misalkan, kita mana nih? Merah ya, ini kluster 1. Kluster 1 itu, orangnya siapa aja sih sebenarnya? Nah, ini kalau kita pakai nanti, kalau teman-teman waktu buat skripsi, buat skripsi itu nggak cuma, misalkan di sini ya, misalkan siluetnya berapa, BPI indeksnya berapa, nggak cuma itu, tapi ditunjukkan. anggotanya itu mana aja? Merah itu siapa aja sih? Member nomor berapa aja? Teman-teman nanti bisa membuat nih. Misalkan kluster 1, ternyata, yang generinya 1, umurnya 21, income-nya 15, spending score-nya 81. Nah, terus, kalau sudah dapat nih Pak, kita sudah dapat kluster 1, ini kluster 1, ini kluster 2, ini kluster 3, ini kluster 4, ini kluster 5. Terus, habis itu ngapain? di tiap kluster ini, di tiap member-member ini, kita apain? Kita harus, caranya paling gampang apa nih? Kita lihat nih, ini kan kelompoknya ini kan, satu kelompok kan, yang bikin dia kelompok apa? Ada ketuanya, bintang ini ketuanya. Nah, ketua ini berarti kan, kita cari aja, atribut ketuanya ini apa nih sebenarnya? Atribut ketuanya ini apa? Nah, atribut ketuanya, kita cek, rata-rata, kita kan lihat, minnya berapa? ternyata di kluster 1, dia rata-ratanya 39, rata-ratanya umurnya 39, gajiannya 48,26, kemudian deviasinya ternyata 14, kemudian di sini ada 100 customer, di sini ada 41 laki-laki, sama 59 perempuan. Nah, kita ngomong sama Matahari ini, Pak, ini kluster 1, isinya rata-rata umurnya 39, rata-rata cewek, Pak, cewek tertinggi 59. Nah, Bapak, keputusannya apa? Nah, ini yang dinamakan decision support system. Jadi, kita udah tahu nih, orangnya siapa aja, kemudian mereka itu, termasuk, kira-kira itu, umurnya berapa aja, umurnya berapa, kemudian, gajiannya berapa. Oh, karena kita banyak cewek, gajiannya 48 ribu, kemudian umurnya 39, berarti 40. 40 itu berarti rata-rata harusnya sudah punya anak, umur 10 tahun, ya sudah, berarti kita beli, buatkan paketan promosional dan anak untuk 10 tahun, untuk masuk SD, seperti itu. Kemudian kalau kuster 2, kita lihat, cuma ada 23 customer, umurnya 45, ya kan? Umurnya 45, gajiannya dikit. Ngapain, kalau, Pak, ini umurnya 45, Pak, dan ini gajiannya sedikit. Wah, berarti ini pasti ibu-ibu dari desa ini. Ya sudah, berarti kalau ibu-ibu dari desa, kita berikan promo paketan yang barang-barang yang, apa itu namanya, yang murah-murah, kita bundling aja supaya mereka bisa beli, seperti itu. Karena kita, dasarnya dari mereka dari desa, kita berikan barang yang untuk desa, seperti itu. Kemudian kalau customer yang kelas tertiga, bagaimana, Pak? Customer 3, 20 cowok, 18 cewek, dan rata-ratanya 40 nih. Wah, ini bapak-bapak nih. Bapak-bapak. Bapak itu bukan bapak-bapak muda ya, tapi udah bapak-bapak udah berumur nih. Duitnya banyak nih, 87 ribu. Nah, berarti, oh, karena bapak-bapak 87 ribu, ya sudah, berarti kita kasihkan apa nih? Mungkin kita kasih promo jualan golep misalkan, atau jualan tenas. Mungkin kan, kan gajiannya tinggi, berarti kan mainnya mahal-mahal ya, entah tenas, entah badminton, entah golep, seperti itu. Tidak mungkin kan umur 40 kita kasih duit, kita kasih promo bola poli, atau bola basket, atau bola sepak bola, seperti itu. Asumsinya seperti itu. Nah, kemudian yang customer 4, misalkan customer 4, umurnya 32, banyak kan cewek lagi. Kemudian, gajiannya 108 nih. Wah, sudah berarti, kita sekarang, karena gajiannya 108, rata-rata 32, misalkan mamah muda ya, kita promo baju-baju yang gemes-gemes, misalkan. Seperti itu. Nah, yang cluster 5, kita lihat, cowoknya 13 lagi, ceweknya 15. Nah, berarti, dan ini gajiannya 78, umurnya 32. Nah, mirip ya, seperti ini ya. Mirip 32 sama 108. Di sini, ini sini 32 sama 78, berarti dikasih lagi. Nah, ini konsep dari cluster, teman-teman. Jadi, cluster itu kita tidak ngecek, oh, dia itu sakit apa sehat, atau ini apa. Karena kita mau tidak tahu. Karena kita cuma dikasih data seperti ini. Mas, saya kasih data, silahkan kamu ngecek bahwa dia itu, saya mau ngapain dengan data set ini. Seperti itu. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya konsepnya clustering ya. Halo, bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa. Paham ya, Mas? Bisa, Pak. Konsepnya paham. Konsepnya paham ya. Nah, untuk hitung-hitungannya, mungkin nggak sekarang. Nah, nanti mungkin hitung-hitungannya akan kita bahas besok Senin. Baik, untuk pertemuan ini, kita sampaikan di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.